Siapa yang mau wisuda? Emang paling bener kalau misalkan wisuda tuh pake hijab segi 4, setuju gak sih? Hai, my name is Wanda Hanan Rahayu, you can call me Wanda, welcome back to my youtube channel Video kali ini, pasti kalian sudah melihat aku, lupa kayak yang seperti apa Betul banget, disini aku mau bikin tutorial hijab untuk wisuda, bahkan bisa dipake buat lamaran atau kondangan dan acara-acara formal lainnya By the way, disini aku juga mau kasih tau ke kalian di video ini, yaitu tips and trick agar hijab wisuda tuh tegak paripunan walaupun udah pake topi toga, tuh ya So, sebelum lanjut ke tips and trick dan tutorialnya, pastikan kalian udah subscribe channel ini, like videonya, komen, dan share ke temen-temen kalian Oke, ini dia, let's start Asal kalian tau, ini tuh bukan pake mica ya, ataupun pake hairspray, ini bener-bener tegak paripurna, langsung kebentuk seperti semula, gak ada yang berubah Jadi kenapa hijab wisuda aku tuh tegak paripurna, aku pakein tap hijab dari Ayomira ini, ini gak endosan sekali ya, ini bener-bener pure review, jujur dari aku Ini sangat-sangat ngebantu banget, apalagi buat acara-acara tertentu Dan ini dia, untuk hijab wisuda disini aku pake tap hijab yang model glamour, yang kayak gini bentukannya tuh Dan itu emang khusus hijab segi 4 Untuk cara pemakaiannya gampang banget, ini tap hijabnya setelah itu tinggal dibuka aja Lalu ditempelkan aja ke hijabnya di luar lipatan hijab Nah jadi udah deh tinggal ditempelin kayak gini, setelah itu tinggal dipake aja Tuh, ini langsung ngebentuk hijabnya tuh kan, langsung tegak paripurna gitu Untuk tutorial yang pertama ini yang versi mudahnya, gampang banget Bagian belakangnya ini dikeatasin untuk sementara Lalu untuk kanan dan kirinya ini satu-satu dikebelakangin, yang sebelah kiri terlebih dahulu Pelan-pelan setelah itu yang sebelah kanannya Nah udah, itu tinggal diiket Nih kayak gini iketnya ya, biasa aja Tuh kayak gini temen-temen Terus tinggal dirapihin deh Tuh udah deh hasilnya seperti ini Ini untuk style yang pertama, gampang banget kan Papih gitu keliatannya Untuk tutorial yang kedua ini panjangnya sama ya Kayak yang tadi Setelah itu untuk bagian belakang ini aku bakal ke belakang ini terlebih dahulu Setelah itu yang sebelah kirinya ini aku ke belakang ini juga Lalu yang sebelah kanannya ini aku dilebarin terlebih dahulu Lalu dikebelakangin kayak gini Setelah itu disematkan jarum bentul Tapi aku rekomendasiin kalian disematkan pakai penitih ya temen-temen Supaya nggak lepas-lepas Setelah itu tinggal dikebawahin aja Udah deh ini dia untuk style yang kedua Tuh rapih banget kan Ini bagian depannya bisa kayak gini aja Atau kalian bisa masuk pink ke dalam kebayanya ya Kayak gini Tuh udah deh rapih banget kan Untuk tutorial yang ketiga Untuk panjang pendeknya ini sama Jadi jangan pernah diubah ya Dari mulai tutorial pertama sampai akhir Setelah itu dua-duanya kebelakangin Seperti ini Jangan lupa disematkan penitih Di bagian belakangnya ini ya temen-temen Style yang ketiga ini tuh kayak ala-ala MUA gitu ya Yang sering dipakai sama MUA Dan sisi kanannya ini diambilnya dari belakang Tinggal di rapihin kayak gini Ditutupin di bagian lehernya sama yang bagian kanan ini Nah setelah itu tinggal disematkan jarum bentul atau penitih Lalu bagian lehernya dirapihin agar menutup dan rapih gitu Bagian depannya ini aku masukin ke dalam baju Nah ini udah aku masukin ke dalam baju Ya tuh bagian lehernya rapih Lalu bagian pinggir-pinggirnya ini dipress Sep kayak gini Lalu sematkan jarum bentul di bagian masing-masing kanan dan kirinya ini ya Ini dia hasilnya untuk style yang ketiga Tutorial yang keempat ini sama-sama gampang banget ya Untuk sisi kanan dan sisi kirinya ini sama panjang Yang sebelah kirinya ini aku bakal di-deletein kayak gini Nah Pelan-pelan supaya hasilnya tuh rapih Setelah itu tinggal diselipin aja Nih diselipin kayak gini Nah udah jadi gini tuh Bagian belakangnya ini aku bakal keatasin Lalu untuk yang bagian kanannya ini aku bakal diginiin Setelah itu dikebelakangin ya Nah Udah deh tinggal disembung aja Pake jarum bentul ya Sematkan jarum bentul atau penitih sih lebih bagusnya Supaya gak lepas-lepas Yang tadi dikeatasin Dikebawahin aja Nah Lalu tinggal rapihin bagian depannya Oke teman-teman Jadi itu dia 4 tutorial dan juga tips hijab wisuda ala aku Kira-kira kalian lebih suka yang mana Tolong komen di bawah ya Dan buat teman-teman yang suka sama video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you on my next video Bye Bye